tapi tapi kok gini orang ini ya karena gara-gara kamu dikasih gitu ya jadi nah sekarang buktikan Tengku buktikan saya pernah dikasih uang sama Habib ayo jangan fitnah Tengku kalau gitu enggak buktikan Tengku yang dapatnya kan kamu yang ngumpet-ngumpet loh nyataannya berarti sampai memberikan statement tanpa tahu bukti begitu Oke orang gak sedemikian rupa membela berarti Habib kamu menuduh saya saya dapat uang dari Habib tanpa bukti begitu hanya aku tanya sama kau dikasih berapa sama dulu ah apakah jauh-jauh lebih banyak kau bela-bela balai kan itu yang bertanya itu banyak dikasih itu aduh ini yang ngasih saya gift ini Tengku ini bukan bahawa ini temen-temen netizen ada yang namanya bengulo ini ini berada tuh eh apa gara-gara itu ya ngasih sampai kau ini tuh siapa tempatanku enggak tahu tanya aja enggak ada peluka usah kasih kita eh tidak perlu gue jangan gitu gitu loh Ustadz wafia kamu kan kemarin janji sama saya kita mau diskusi di bawah offline ya kan terus kan katanya habis hari raya sebentar sebentar kasih saya waktu ngomong Kak Iya saya minta sama Antum untuk mengaktifkan blokiran teleponnya saya dengan Antum Bo ya eh saya itu udah blokir ternyata saya itu udah blokir anda cuma semua orang yang nomornya baru langsung tertolak itu memang saya sistem seperti itu saya lihat ternyata anda nggak di blokir gitu loh terus bagaimana caranya supaya saya bisa kita aktif lagi lho kan acaranya habis hari raya gimana sih gini loh gini loh artinya kita kan harus sebelum hari raya kan kita nggak bisa langsung gini loh kita harus ada konfirmasi dulu ngobrol-ngobrol terkait masalah bagaimana keinginan Kiai Ima dalam pertemuan ini sama kita kita ini gitu loh ya kan ya enggak enggak perlu jadi aman lah aman lah kan masih masih jauh blokirannya enak kita ya di WA aja lah Tengku nggak usah nelpon ya di WA lah nomor WA wanya kan antum blokir dulu lama gimana sih enggak enggak di blokir saya tuh kalau blokir itu pasti ada notifikasi berusaha menelpon antum Ustadz jujur saya antum itu cuma nelpon tapi antum nggak WA betul saya coba ya nih saya sekarang saya masuk ya coba coba WA coba WA sekarang coba WA sekarang kalau memang di blokir seharusnya saya kita sehingga bisa bales gitu loh antum cuma nelpon semua nomor memang nggak bisa nilpon saya bilangin ini ada dapet PL nih Oh iya jadi setelah hari raya saya mau diskusi sama Tengku Kori ini babe tapi saya ngasih syarat keima dubin harus dateng Oke nanti Tengku Kori akan mengusahakan gimana sekiranya keiman itu dateng gitu babe acaranya di Bogor nanti Oh siapa ada hadir nanti sama anda Ustadz wafi termasuk apa-apa kejadian lagi nambahkan termasuk ada yang kemarin ya udah CWA selalu tuh langsung dibalas sama saya tuh kalau di blokir mungkin saya nggak bisa bales tuh coba nah langsung dibalas enggak saya nggak mungkin blokir anda itu dimana sih cuma kalau nelpon semua orang itu nggak bisa dengan nelpon saya Tengku Oh gitu oke berarti saya udah paham ya informasi ini ya ini Ustadz wafi ya ya jadi gini jadi kita diskusinya di Banten di tempatnya kia imat kan seperti itu yang antum bilang mau soan kebik kesana jadi enggak 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 seperti itu kemarin di tempatnya antum perjanjiannya Iya kalau di tempat saya akan kita berdua pribadi nih Iya kan saya minta kayak gitu nah terus nah ini kan antum bilang minta ajak saya untuk ketemu sama kia imat kan gitu berarti kita anak yang lebih muda yang lebih muda ya ya beliau kan walaupun bagaimana lebih tua dari kita berarti kita berdua kita soan kesana kita diskus berdua bertiga sana gitu loh nggak usah melibatkan nah gini Tengku kalau kita ke rumahnya kia imat kemarin waktu acara di Banten Tengku ya sebelum 10 hari sebelum acara hari itu kan saya sudah di Banten tuh nah itu saya datang ke tempatnya kia imat itu kan ada seharusnya saat itu akan saya ketemu tapi kalau sudah seperti sekarang sekarang kan sudah rame Tengku ya sudah rame dan di luar itu sudah sangat mencekam lah ya mungkin kalau kita nggak ada apa-apa kalau kalau kita nggak ada apa-apa tapi para netizen itu sudah lain gimana kalau kita nyari tempat yang netral Tengku tapi yang nggak jauh di tengah-tengah ya kalau kalau ke imat minta yang biasanya kalau aman Tengku yang aman itu di hotel bintang 4 minimal itu aman itu ya kalau di hotel bintang 4 gampanglah masalah hotel atau yang lain biar kita saya sama Habib yang memikirkan nanti yang penting keamanan terjaga kita ngobrol santai sambil dilefkan kita ngobrol ini ya gitu kalau seperti itu ya saya mah nggak paham ya kesiapan orang kita kan nggak bisa mensyarati hal-hal kayak gitu mungkin saya coba konfirmasi tapi gini loh siap-siap tapi gini yang saya ingin sampaikan ya kalau kita soan ke tempat dia diskusi di sana langsung secara individual kita ya kan kan sering-sering gitu loh saya jamin Ustadz kalau antum digugat diganggu semua orang saya yang akan mempertaruhkan nyawa saya Ustadz ini demi kebenaran ya Nah la takhaf wa la tahzan kita sama-sama untuk mencari kebenaran dan insyaallah saya juga habis rebaran diundang ke Aceh untuk diskusi di MPU Aceh jadi disana saya tidak mau tidak bawa kiaiman keku ulama Aceh minta saya sendiri sebentar sebentar jadi saya lanjut saya pingin ya kita untuk supaya lebih nyaman kita harus mengalah lah yang mudah kita soan ke tempat yang tua kita diskusi di sana enggak usah bawa yang lain nanti takut timbul hal yang enggak diinginkan nah demi keamanan dan yang lain ayolah Ustadz Naja juga bisa berbaik hati melunak hatinya untuk saya kita kan seperti yang kita ngomong waktu kemarin di luantum ya seperti itu antum juga langsung nge-share video kita entah siapa yang share saya wallahualam yang jelas ada yang membuat video itu dan dibikin apa siaran seakan-akan saya debatnya kalah atau bagaimana padahal kita kan belum mulai debat waktu itu jadi itulah pendapat saya Ustadz mohon Ustadz bisa berkenan lunak hati kita enggak usah punya apa begini Tengku ya begini kalau sama jenengan kalau sama jenengan itu memang kita diskusi berdua lah kita jadi bedain antara saya pengen diskusi sama keimat dengan saya diskusi dengan jenengan saya pengennya kalau sama jenengan memang berdua santai gitu ya tapi kalau sama jenengan aman Tengku gitu loh tapi untuk keimat dengan keadaan yang panas seperti sekarang ya lalu Tengku dengan mudahnya mengatakan saya yang akan menanggung kalau ada apa-apa tidak bisa seperti itu Tengku gitu saya bukan takut Tengku saya bukan takut saya tidak pernah diajari takut sama orang tua saya orang Madura Tengku gitu loh cuma cuma ya kalau kira-kira itu akan melanggar hukum pasti antara yang menjadi korban dan yang menjadi pemukul seombama itu kena semua Tengku rame nanti gitu loh gitu jadi tapi gini jadi mau saya mau ke rumahnya keimat sama jenengan Tengku tapi jangan larang saya saya membawa kakak saya saya punya kakak di Jakarta beliau nggak apa-apa kalau kakak artinya bukan kalau kakak atau abang atau saudara yang mendampingi saya rasa itu nggak apa-apa tapi jangan ada dari pihak baklawi dulu karena kita intern aja Oh enggak ya gini Tengku aja nggak nggak santai dulu Mas ya sebentar ya jadi jadi begini saya akan ngajak kakak saya ya ketepatan kakak saya TNI tugas di Jakarta gitu beliau saya coba ya kalau itu keputusan Ustadz Naja cocok itu nggak masalah bagus-bagus itu bener ya penting gini aja Ustadz kita melunak aja walaupun ya saya melihatkan kalau umur kita kan masih sekitar 40-an lah ya kan kalau Kiai Mat itu udah menjelang 50 udah kita anggap lebih tua lah dari kita Pak apa salahnya kita takzim kita datang dan diskusi kalau maunya Kiai misalkan Ustadz Naja dalam diskusi sama beliau nggak melibatkan saya sebagai saksi aja sebagai saksi nggak apa-apa Ustadz nggak masalah gitu yang penting saya nanti akan menderai kalau ada yang iya saya jadi moderator lah supaya kalau yang enggak 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 anu saya Oh enggak sih sebenarnya nggak perlu moderator sih Tengku kan kita cuma ngobrol santai gitu kan sebenarnya kan cuma ngobrol santai gantian gitu loh cuma untuk keamanan saya biar terjaga iya saya tetap ambil dan ngajak seseorang gitu ya Iya siap Ustadz nah kalau gitu saya mau fakah saya sudah pandangan Habib Hadi gimana 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 Coba Mas Mahnu coba kita denger pendapat Habib Hadi gimana kira-kira enggak ini ini nggak ada hubungan dengan pendapat kalian dulu kalau misalkan dengan persoalan kalian nanti ada tingkatan permainan dalam diskusi ini tenang aja sabar gitu jadi kita step-step dulu mainannya gitu kan nanti ada ada step yang antum harapkan nanti kita semua kita fasilitasi semua kita memang saat ini sedang berusaha untuk menyikapi persoalan ini supaya pelan-pelan pelan-pelan damai selesai masalah itu ya nah jadi yang saya ingin seperti yang kita obongan kemarin biar cepat terlayar sikilisasi insya Allah saya juga akan diundang ke Aceh jadi tapi gini Teguh jenengan pastikan dulu pastikan dulu keimat ini karena gini kemarin yang acara di Banten Teguh itu panitia ya panitia itu ngomong sendiri coba yang akan ke Tuh Bagus Ibrahim ya sebagai moderator itu awalnya keimat mau datang itu meskipun Habib nggak datang keimat sudah mau datang ternyata pas hari ha keimat itu dijemput oleh Tuh Bagus Ibrahim alasan keimat dilarang oleh Fuad Leret dan teman-temannya melarang untuk datang akhirnya beliau nggak datang nah saya takutnya seperti itu nanti jadi Tengku pastikan dulu dan buktikan chat WA dengan keimat atau secara pesan suara ketika beliau mengiakan oke saya menerima kehadiran wafi ke rumah saya pada tanggal segini nah kalau ada bukti seperti itu nih kasih ke saya Insya Allah kita kesana aman Teguh gitu yang amanah ya oh berarti memang memang udah awal udah nggak mau hadir pas ada antum Ustadz ya bukan bukan nggak ada pengaruh itu bukan gini Beb sebenarnya ya jadi gini keinginan keimat kalau Robito waktu diskusi Banten nggak datang ya pengurus nasab Robito nggak datang apapun ceritanya beliau nggak mau datang gitu loh jadi ketika laporan daripada Imam Ibrahim katanya Robito sudah siap mengirimkan perwakilannya maka Kia Imad juga udah siap gitu loh dan itu kan gini loh sebentar sebentar saya mau jelasin yang dipotong dulu ya jadi setiap orang kan punya tim ya jadi kalau orang itu ada tim kawan-kawannya pada nggak memperolehkan beliau untuk berangkat tanpa ada persetujuan yang lainnya ya setiap tim juga harus patuh dengan atas ya berarti kemarin Kia Imad ngirim siapa itu persyaratan yang disyaratkan tidak dihadirkan surat pernyataannya nah dalam diskusi kemarin juga akhirnya dari kalangan Ustadz Wafi dan Buya Kurtubi tidak juga memiliki surat perwakilan dari Robito nah jadi kalau kemarin itu dari surat Robito nggak 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 sebentar belum selesai karena surat doang apa gimana gitu nggak gini loh sebenernya kalau dibahas kesana panjang Tengku mending gini saja Tengku kita jangan jangan feedback ya kita jangan feedback ke belakang kita ke depan saja ini jadi kalau bahas itu lagi nggak selesai-selesai itu kan sudah selesai Tengku jadi kita bahas nanti sekiranya Tengku punya bukti WA atau pesan suara Keimat bahwa beliau siap di hadiri tamu ya sebenernya kita kan bukan mau perang kan kita mau diskusi gitu loh kita mau ngobrol ilmiah gitu santai saja tapi syaratnya di left kan Tengku gitu harus mau Keimat di left kan gitu terbuka di tengah-tengah oke nggak masalah kita apa namanya tapi Tengku Tengku tapi menurut Tengku tuh ya itu kan kemarin udah jelas tuh di hasil dari debat Banten itu apalagi yang udah jelasnya apanya yang jelas kamu tahu nggak jelasnya apa apanya yang jelas aku tanya kamu kan jelasnya ini saya kasih tau jelasnya sebentar Naja jelasnya saya mengungkapkan dan disepakati kemarin diskusi ini belum selesai belum final dan kita harus lanjutkan diskusi ini 6 bulan ke depan dan kalian yang mengatma membela Ba'alawi harus mengajak Robi Toh untuk diskusi dan saya wajib menarik Kiai Imad untuk berhadapan itu kesimpulannya kemarin jadi jangan bikin pecah informasi jangan punya analisa dengan karya kalian ada Habib Anib nggak mau tahu Habib Anib, Habib Anob, Habib Kutut terserah yang jelas yang diseputuskan itu kemarin ketika endingnya adalah ya kita lanjutkan diskusi kedua nah ini karena kemarin saya 2 bulan yang lalu udah datang untuk melanjutkan diskusi kedua ke Kiai ke Tubagus Imam Ibrahim sampai mau bertemu sama Tuan Guru apa namanya Abu Ya Kurtubi tidak juga sampai informasi kesana kaya Abu Ya Kutubi tapi tunggu tunggu maaf nih Anda mau nanya nih ya kalau pandangan anak kalau anak pribadi ngeliat hal ini adalah hal yang paling memalukan saat malu-malunya saya apa yang mau diperbaikan ambil nasab ambil nasab apanya yang memalukan justru kan sebenarnya kalian tuh yang malu lah ya makanya saya malu harusnya kalian tahu malu harusnya yang membela nasab kalian itu bukannya wafi kalian yang terlibat dalam kasus nasab ini kalian harus membuktikan Ubaidillah anaknya siapa justru itulah diskusi dipertontonkan depan umat kalau ngomongan sama Mbak Alawi ini kita nggak bisa santai ngomong karena mereka gaya Arab aku pun gaya Arab diskusi orang alim dipertontonkan depan umat tetapi nggak ada akal gimana emang kau pikir orang yang tunjuk aku pertama diam saudara itu punya akal dalam diskusi jangan berat ya karena karena Tengku motong-motong motong-motong ngobrolan kiai Kurtubi itu kita sudah sepakat nggak perlu ada lagi komentar itu masih nyap-nyap itu aku masih nyap-nyap itu makanya sampai marah itu Buya Kurtubi ini kita fokus ke depan aja sudah Tengku kalau bahas kalau bahas itu udah selesai selesai Tengku kita fokus ke kedepan siapa kan mereka berdua nih kita kan alun-alun aja pembahasan ya makanya usah ikut campur udah 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 bila nasab tahu tahu sendiri nggak bisa bela udah diam saja kalian berdua biar kami jangan gitu tentu kita bahas apa pengen nasab ambil loh nggak ada makanya jangan ngaku-ngaku cucu Nabi kalian kalau kalian nggak ngaku cucu Nabi aman udah selesai gitu setiap hari kalian berteriak-teriak di dalam darah kami mengalir darah Nabi aku buka kalian ini nah gimana Tengku ini yang ngomong orang satu malah diumumkan ke semuanya gimana sih artinya eh Wafi jelaslah di lapangan itu nggak usah lempar batu semuanya tangan coba gini aja sebutkan tiga Habib yang mengatakan seperti itu Tengku coba sebutkan tiga aja kataan kamu kan semuanya tuh coba sebutkan tiga aja Habib yang mengatakan di dalam darahku ada ada darah Nabi tiga aja coba bahar ya terus Rizik ya ada videonya ada videonya banyak ceramanya coba ada ada buktinya di channel mana itu buktinya ya coba coba di channel mana Tengku itu ya coba di channel mana kita buka sekarang Tengku kita buka sekarang Beb punya dua HP nggak Beb oke tenang aja ada dua HP Beb ada ada dia cerama DNA Nabi ngaku keturunan Nabi DNA Nabi kemana tentang wajib detas DNA Tengku 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 sampai kalau Tengku 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 saya sebutkan tiga sebutkan tiga tadi kok malah fokus ke Habib Bahar Habib Bahar itu sudah saya saya sudah tahu kamu jangan lari dari pertanyaan yang Habib Hanif sama Habib Rizik buktikan dulu berarti fitnah gak bisa buktikan video mentang-mentang udah dikasih duit kayak gitu coba sekarang buktikan saya pernah dikasih duit sama Habib coba sekarang buktikan mana buktinya saya pernah dikasih uang sama Habib benar atau tidak nah ini kan lari dari pembahasan kan perasaan dari tadi yang ngaku bahwa dia Zurya Rasul kan kamu benar atau tidak jawab Tengku sendiri kan mengaku kalau Tengku ini keturunan Nabi dirinya mengalir darah Nabi perkataan itu alal hak apa ada ada ilmiah ini dikasih satu pertanyaan malah nanya balik lempar batu sembunyi tangan pura-pura tidak tahu kayak orang berak di WC tapi kok gini orang ini ya karena gara-gara kamu dikasih ghib jadi berak-berak sekarang buktikan Tengku buktikan saya pernah dikasih uang sama Habib ayo jangan fitnah Tengku kalau gitu buktikan Tengku karena yang dapatnya kan kamu yang ngumpet-ngumpet berarti sampai memberikan statement tanpa tahu bukti begitu oke orang gak sedemikian rupa membela-bela bakalawi kan itu itu banyak dikasih itu aduh ini yang ngasih saya gift ini Tengku ini bukan bakalawi ini teman-teman netizen ada yang namanya Bengulo ini ini berada itu eh apa gara-gara itu terus yang ngasih sampai koin itu siapa Tengku gak tahu tanya aja gak ada perlu kau usah kasih kita gak perlu gue jangan gitu lah Tengku kok malah iri sama koin saya si tentu bukan iri sama koin karena aku melihat kok bela-bela bakalawi itu karena dikasih koin ketanya kalau bukan bilang apa susahnya betul ya enggak lah bukan Tengku kecuali Tengku punya bukti saya gak bisa ngeles karena koin ditanya bukan yang enggak lah Tengku bukan betul ya bukan lah ini kan diskusi ilmiah ini kok malah Tengku kemana-mana pertanyaannya ini ini belum diskusi ini belum diskusi ilmiah mana diskusi ilmiah kalau kita mau diskusi tadi saya suruh buktikan video sampai enggak bisa sampai en bilang saya dikasih uang Habib suruh buktiin enggak bisa juga ini yang bener yang mana pertanyaan jenengan ini Tengku gak perlu itu gak perlu sekarang usah muter-muter jangan mengkoreksi sesuatu yang gak penting sekarang aku tanya sama kau dari tadi sampai enggak mengatakan kerjaan kalian ini mengatakan dalam diri saya ada darah Nabi suruh buktikan tiga Habib saja gak bisa kenyataannya mereka meyakini demikian ayo ya beda berarti mereka tidak mengatakan seperti itu ya tidak mengatakan seperti apa yang Tengku katakan ya sekarang saya tanya makna beda apa makna muhtalaf ikhtilaf iktilaf iktilaf apa mana mana beda waduh sosok ilmiah kayak gitu kalau sudah kalah Tengku gak usah ngeles seperti itulah makna beda dalam dalam istilah usuf tangku jawab mampu gak Tengku gak usah seperti itu nanti ngomong aja salah sampai Tengku gimana sih aduh udah sekarang ya pertemuan kita kapan kapan disegerakan biar kulalap kemampuan katanya setelah hari raya gimana ini sih kapan setelah hari rayanya itu kapan tanggal berapa nah kan yang ngajak jenengan ya jenengan lah yang nentukan yang ngajakkan awal eh kau diam eh bakalawi jahannam diam gak ada urusan eh gak boleh bilang jahannam jahannam gitu diajari siapa itu sampai bilang jahannam jahannam gitu Tengku gak boleh kayak gitu selama dia gak bisa membuktikan kok bilang jahannam jahannam gitu emangnya sudah dikabling neraka sama jenengan lujur lagi kata-kata jeneng lujur lagi turunin aja turunin aja enggak bagus aduh kok bilang jahannam jahannam gitu Tengku santai lah Tengku kita ngebrol santai saja jangan ikut campur bicara kalau gak ada bukan gimana sih nanti kalau saya bilang sampai yang penjilat kepada kuat peleret kamu gak terima eh udah sekedar sampai bilang penjilat seperti itu kepada saya nanti saya bilang sampai penjilat kuat peleret kamu gak mau kan kamu sendiri yang bilang kamu sudah dapat uang dari kuat peleret dip dapat Terima kasih.